Pemirsa Aksi Sosial Gerakan Sangu Bancakan Urang Bandung atau Sabandung di tengah pandemi COVID-19 terus dilakukan di setiap kelurahan di Kota Bandung. Seperti di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, sebanyak 150 box nasi Sabandung dibagikan Kelurahan Burangrang dan terus bergulir seiring masih diterapkannya PSBB proporsional oleh pemerintah Kota Bandung. Gerakan Sangu Bancakan Urang Bandung atau disebut Sabandung masih terus dilakukan oleh seluruh kelurahan di Kota Bandung seperti halnya Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong. Pembagian Sabandung yang berisikan nasi dan lauk pauk tersebut dibuat oleh tim penggerak PKK di dapur umum Kelurahan dan langsung dibagikan ke rumah warga. Sikap gotong royong pun ditunjukkan tak hanya oleh warga Ibu PKK melainkan Mbak Binsa dan warga lainnya. Di Kelurahan Burangrang tersebut terlihat sangat antusias dalam membantu warga yang terkena dampak COVID-19. Lurah Burangrang, Ali Nurdin mengatakan kegiatan Sabandung di Kelurahan Burangrang tersebut sudah tahap ke-6 yang diperuntukkan bagi warga terdampak COVID-19. Sebanyak 150 boks nasi Sabandung yang dibagikan Kelurahan Burangrang terus bergulir seiring masih diterapkannya PSBB proporsional oleh pemerintah Kota Bandung. Ini untuk pemerintah Masyarakat Bandung kita dibagikan langsung. Langsung kita dibagikan ke masyarakat yang terkena dampak COVID-19 kita langsung ke lapangan. Ini program semangat sendiri, Kelurahan Burangrang sendiri ini dibuatnya secara gimana sih? Kota Bandung atau gimana? Memang kita dalam pelaksanaan pembuatan ini kita sesuai dengan program. karena kebetulan untuk burang-burang sendiri kita memperoleh untuk kegiatan Sabandung itu 10 kali. Kita menyelesaikan dengan kondisi anggaran yang tadi terhadap. Seperti diketahui, program Sabandung tersebut menjadi solusi pemerintah Kota Bandung dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19.